Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar atau KIP telah memperluas akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu Mereka dapat mengenyam pendidikan, berprestasi, hingga berhasil menggapai cita-cita yang diidamkan Seperti kedua siswa penerima KIP asal Kabupaten Toba Samosir, Lisbeth dan Kevin Berikut ini kami hadirkan liputannya untuk Anda Lisbeth Tambunan adalah salah satu siswi penerima KIP kelas 12 di SMK Negeri 1 Balike Anak ketiga dari empat bersaudara ini adalah sosok siswi berprestasi Dari kelas 1, ia selalu menduduki peringkat 1 di kelas Lisbeth bukanlah anak yang berasal dari kondisi keluarga mampu Ayahnya telah tiada Sementara sehari-hari, ibunya mencukupi kebutuhan keluarga dengan bertani Beruntung, pemerintah memperhatikan nasibnya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi Melalui dana KIP, Lisbeth mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah per tahun Dana ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya Senang kak karena bisa mengurangi dana mamalah kak untuk membiayakan ke sekolah Nggak susah-susah lagi mamak Seperti peserta didik yang ada di sekolah kita yang dapat KIP Ada satu orang yang kita amati Dan dia aktif di kegiatan ekstra kurikuler di sekolah Tepatnya patrulik keamanan sekolah Jadi ini perempuan, unik kan perempuan Yang kita tahu Orang tuanya sangat kurang Tetapi niat belajarnya itu sangat tinggi Dan benar-benar bantuan ini sangat membantu kelancaran pendidikan dia di sekolah ini Lisbeth mempunyai mimpi ingin menjadi seorang pengusaha Ia pun berpesan kepada seluruh anak Indonesia Agar jangan pernah berputus asa dengan keadaan Tetap semangat menuntut ilmu demi masa depan gemilang Jika ada yang seperti saya, keadaan saya Semoga kalian nggak berputus asa Tetapi bersemangatlah Jangan pantang menyerah Dan harus fokus tetap belajar Tetap menjaga nama baik keluarga Tidak perlu putus asa Selain Lisbeth Ada pula Kevin Napitupulu Yang juga mendapatkan bantuan dana KIP dari pemerintah Siswa yatim kelas 8 SMP Negeri 2 Balike ini Adalah anak keempat dari enam bersaudara Ibunya hanyalah seorang pekerja lepas Kevin sungguh bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah Saya sangat merasa senang Karena semua kebutuhan saya bisa dibeli oleh orang tua saya Seperti baju, dinas, sepatu, celana, dan juga topik Orang tuanya sudah meninggal Kemudian lagi keluarganya besar Keluar besar Dan tidak mempunyai rumah Ibunya pekerjanya hanya sebagai membantu Jika ada pesta-pesta Atau siapapun yang membutuhkan tenaganya Itulah pekerjaan ibunya Jadi sangat-sangat Membutuhkan seperti ini Bantuan dari pemerintah Jadi dari kami Sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Dimana ada bantuan seperti ini kepada siswa Semoga nanti untuk tahap berikut Dan tahun-tahun yang akan datang Pemerintah ini lagi Yang ke depannya Bisa lagi memberikan seperti itu kepada masyarakat Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Lera Satinur Rahma dan seluruh kuri yang bertugas Mohon undur diri Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Jangan lupa like, share